Hai guys, balik lagi di channel aku, Dalaman Channel Jadi di video kali ini, aku mau kasih tutorial untuk membuat banner youtube atau sample youtube Ya, orang bisa kenalnya dengan banner youtube sih ya Nah, caranya itu gampang banget karena cuma memakai satu aplikasi aja Dan bagi yang belum tau banner youtube itu seperti apa sih Nah, jadi banner youtube itu seperti ini Nah, dari mana kita bisa melihat banner youtube seseorang atau banner youtube sebuah channel Nah, jadi kita boleh langsung klik channelnya Misalnya kalian klik channelnya aku, nanti di satu bakal muncul banner youtube-nya aku Gambarnya seperti ini Nah, inilah yang dinamakan dengan banner youtube atau sample youtube Nah, bagaimana cara untuk membuatnya Kalian cuma membutuhkan satu aplikasi aja Dimana aku disini cuma pakai aplikasi peach art Bagaimana aplikasinya tuh seperti ini Bentukannya seperti ini Jadi kita hanya butuh satu aplikasi aja Tanpa menggunakan aplikasi tambahan yang lain Atau menambahkan gambar yang lain ya Nah, bagaimana cara membuatnya? Stay tune di video aku ya Tapi sebelumnya boleh dong Dan minta like-nya dulu Subscribe di bawah Dan kalian boleh komen untuk request Dari mau untuk bikin video apa ya selanjutnya Oke guys, yuk mari kita tonton videonya Nah, jadi pertama langsung aja kita masuk ke aplikasi peach art guys Disitu langsung klik tanda tambah Terus pilih ke bawah Terus klik play canvas deh Setelah itu Kalian bebas pilih warna yang kalian mau Jangan lupa Resolusinya itu 16 banding 9 ya Terus langsung klik panas sebelah kanan deh Nah, setelah itu Langsung aja klik stiker Terus kalian search disitu Banner youtube Atau youtube banner Ini gunanya untuk meletakkan posisi Dari banner kita nanti itu di tengah Karena yang akan diambil itu nanti Bagian yang kena ini guys Yang kosong itu kan Tapi jangan di checklist ya Terus kalian bisa cari Foto atau Gambar apa yang kalian mau tambahkan Disini guys Seperti aku ini Aku buat contohnya awan Kalian boleh buat apa aja Kalau kalian mau buat Kayak aku buat Boleh ya Karena disini Aku mau buat temanya itu Spesial warna pink Kalian boleh ikuti guys Nah, jadi aku disini Tinggal geser-geser aja awannya Terus dibuat di tengah Terus aku tambahin teks Disini kita bisa masukin nama channel kita Seperti yang kalian mau buat Disini Terus di klik checklist Terus kita bisa pilih warna yang kita mau Dan kita juga pilih teks yang kita mau Secara gratis disini Tapi yang gratis itu gak banyak ya Jadi hanya beberapa aja Tapi ini juga bagus kok Lanjut tinggal pilih warna Jadi disini delima Pilih yang warnanya itu Pink-pink gitu Karena emang luansanya itu Banner youtube Spesial warna pink gitu ya Nah, kalau udah Tinggal dibuat aja Coretannya Itu Mempercantik gitu ya Kayak gitu lah ya Terus diatur-atur aja Posisinya Nah, lanjut disini Aku mau kasih stiker lagi Yaitu stiker bunga Ini random ya Untuk mempercantik aja Biar gak sepi-sepi banget Jadi disini kita bisa Buat Banyak stiker Terus kita bisa menceritakan Tentang channel kita Membahas apa disini Dan karena akhir-akhir ini Aku lagi suka bunga Jadi kayaknya Luansanya itu Banyakan bunga Jadi aku disini Hiasin-hiasinnya Pakai bunga-bunga Gini guys Tapi Tetep ya Warnanya itu masih Matching gitu ya Diusahain Semaching mungkin Kalian bisa isi gitu banyak ya Mau buat foto Boleh juga Nah, disini aku juga Mau tambahin lagi Nama channel aku Foto aku Sama tombol subscribe Kalian bisa langsung Liatin aja ya Prosesnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Kreatif Sekreatif mungkin Biar hasilnya cantik Dan matching gitu ya kan Nah untuk sementara udah jadi Tapi aku belum puas sama hasilnya Jadi aku mau tambahin tumbuh-tumbuhan Aesthetik seperti ini Kalian bisa cari dengan Keywordnya itu bunga estetik ya Atau apapun yang mau kalian cari Ada free di Pitchart selama kalian masih terhubung Ke internet Nah langsung aja aku tambahin bunga berwarna Ungu karena keliatannya Dia estetik banget terus aku Deketin dia itu di Tombol subscribe nya tadi Terus tinggal disetting-setting aja Diusahain ukurannya kecil Nah guys karena kita udah mencapai Batas maksimum Jadi aku mau hapus dulu Si bannernya tadi ini Tinggal diaktifin aja Terus kita Silang alias kita tutup Nah jadi kira-kira seperti ini Sebenernya itu tadi udah Apa ya guys Udah Udah bisa gitu Tapi aku belum puas Jadi aku mau tambahin lagi Bunga ini Karena Bunganya cakep banget gak sih Lihat Bunganya pink Jadi kalau Menurut aku sih sebenernya ini udah bisa Ya kan Cuman Biar memperindah Kenapa tidak Nah jadi ini kan Dia tuh ke atas ya Jadi kita bisa klik turunkan Untuk membuat bunganya Berada di bawah foto kita Gampang kan teman Nah gini aja sebenernya udah bisa Cuman aku mau tambahin lagi stikernya Terus kalau gak bisa lagi Kalian bisa save dulu fotonya Kalian klik checklist Nah terus bisa ditambahin stiker lagi guys Jadi kalau stikernya udah mencapai maksimum Bisa disimpan dulu Terus bisa ditambahin stiker lagi deh Tadi aku naksir banget sama stiker ini Bunga kering gitu ya Terus aku mau tambahin di ujung situ Dekat tombol subscribe-nya Tinggal dikecilin aja Seukuran yang kalian mau Nih bisa juga dibalik ya Kayak tadi yang aku buat Gak perlu dibalik-balik gimana Tinggal diatur aja ukurannya Sesuai dengan yang kalian mau Terus aku mau tambahin stiker lagi Stiker coretan Kalian bisa cari Kayaknya itu coretan atau kuas estetik gitu Nah aku mau taruh di bunganya Tuh Biar kelihatan estetik ala-ala aku gitu ya kan Gimana menurut kalian Ini bagus gak? Keren gak? Nah kalau udah langsung aja Diklik checklist di sebelah kanan tadi Untuk menyimpannya Tinggal di checklist Terus nanti Klik simpan deh Nah ada iklan Kita skip dulu Nah lanjut Kita klik simpan deh Oke Oke Gampang banget kan Jadi dia tuh udah otomatis Tersimpan di galeri kita Nah aku mau lihat Hasilnya tadi di galeri aku Tara Ini hasilnya Keren banget Dia tuh gak pecah ya Setelah di zoom pun Dia tetap kelihatan Hasilnya bagus Cantik Tuh Kayak nyata kan Jadi kayak gambarnya itu hidup Gak pecah Ataupun ngeblur Nah gimana Tutorialnya gampang banget kan Kalian bisa Membuatnya di rumah Dengan aplikasi pitchart doang Jadi gak perlu aplikasi tambahan Atau apapun itu Tinggal pake pitchart Dan ikuti tutorial delima Oke guys Nah itu tadi cara untuk membuat Bana youtube Atau sampul youtube kita Hanya menggunakan Satu aplikasi aja Yaitu aplikasi pitchart Semoga kalian bisa Dengan mudah Untuk memahaminya ya Dan semoga Kalian semua bisa Membuat Banner youtube kalian itu Dengan bagus Dengan cantik pastinya ya Karena Kita hanya butuh Satu aplikasi aja Terus Ditambah dengan Kekreatifitasan kita Gimana caranya Untuk membuat Banner yang menarik Gitu kan Kalian bisa meniru Contoh bannernya aku Jadi Disini aku membuat Banner youtube tuh Special edisi pink Gitu ya Jadi kayak Bertemakan pink-pink gitu Kalian bisa Menirunya Untuk Kalian gunakan Di banyak kalian Oke segitu dulu Tutorialnya Kapan-kapan lagi Jangan lupa subscribe Channel aku ya Bye bye See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax